Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sain Welcome back to Sain Edu Channel Sahabat Sain Tanggal 21 Juni 2020 akan terjadi sebuah peristiwa astronomi yang cukup menarik di muka bumi ini yaitu gerhana matahari cincin Bagaimana detail peristiwanya? Kita ikuti video berikut ini Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini Oke, untuk memahami bagaimana peristiwa gerhana matahari terjadi kita pelajari pelan-pelan dari sistem matahari bumi dan bulan Kalau ini ibaratnya adalah matahari kemudian ada ekuator langit maka bumi mengelilingi matahari itu miring 23 derajat terhadap ekuator langit Jadi, makanya kadang matahari seolah-olah di langit selatan saat yang lain di atas ekuator saat yang lain di langit utara itu karena fakta seperti ini bahwa bumi mengelilingi matahari dalam bidang ekliptika yang miring 23 derajat Nah, saat yang sama ada sistem bulan bumi dan menariknya saat bulan mengelilingi bumi pada satu bidang ini ternyata dia miring 5 derajat terhadap bidang ekliptika Jadi, sekali lagi, bulan mengelilingi bumi itu pada orbit yang miring lagi yaitu sebesar 5 derajat terhadap bidang ekliptika sehingga secara overall bulan itu miring 28 derajat terhadap ekuator langit sehingga coverage area bulan dalam mengitari bumi itu lebih daya jangkonya lebih panjang bulan ketimbang matahari Jadi, maksimal matahari itu berada di langit itu ujungnya itu adalah di 23 derajat lintang utara atau 23 derajat lintang selatan tetapi kalau bulan itu bisa sampai pada kawasan 28 derajat lintang utara dan 28 derajat lintang selatan itu menariknya Jadi, nah karena bulan itu miring saat mengelilingi bumi itu yang menyebabkan gerhana itu tidak terjadi setiap bulan padahal sebetulnya syarat terjadinya gerhana adalah gampang yaitu ketika bulan berada pada posisi konjungsi atau bulan baru dan yang kedua adalah saat oposisi yaitu saat bulan purnama nah, tapi pada saat bulan baru dan atuk purnama itu tidak mesti bulan berada di bidang ekliptika nah, karena apa? karena bidang ketika mengelilingi bumi itu miring seperti ini nah, kejadian gerhana itu hanya terjadi saat bulan ini berada pada bidang yang sama dengan ekliptika yaitu titiknya ini ada dua ini yang kita sebut sebagai descending node dan ascending node jadi node di sini artinya adalah pertemuan pertemuan antara bidang orbit bumi mengelilingi matahari dan orbit bulan mengelilingi bumi itu yang disebut sebagai node nah, itu kemungkinan terjadinya gerhana hanya pada saat seperti itu secara lebih detail kira-kira begini gambarnya ini bumi lalu ini bulan itu berada di lingkaran yang lebih dalam ya, Anda bayangkan bulan itu berada pada lingkaran yang lebih dalam ketimbang yang ini matahari sedangkan matahari dan bulan itu memiliki orbit yang berbeda yaitu miring 5 derajat keseluruhannya Anda lihat ini miring 5 derajat maka tidak setiap saat bulan baru atau tidak setiap saat bulan purnama terjadi gerhana hanya saat bulan berada di posisi node ini baik ascending node maupun descending node barulah terjadi peristiwa gerhana misalnya ini Anda bayangkan matahari berada di lebih luar lalu ini bulan nah, saat nyumun begini ini namanya nyumun konjungsi atau ijtima dalam istilah fikir Islam pada peristiwa seperti ini barulah terjadi peristiwa gerhana matahari itu yang akan terjadi besok tanggal 21 Juni berarti kira-kira saat ini bulan itu posisinya sudah berada di sekitar titik node ini perpotongan antara garis edar bumi mengelilingi matahari dengan garis edar bulan mengelilingi bumi ini namanya ascending node descending node itu disini nah, baru terjadi peristiwa gerhana lalu mengapa ada gerhana total gerhana sebagian gerhana cincin nah, sebabnya adalah ini bahwa bumi mengelilingi matahari itu bentuknya elips kadang bumi itu berada pada jarak yang cukup dekat ini sebagai kita sebut sebagai titik perihelion saat yang lain bumi berada pada titik terjauh namanya apelion demikian pula bulan bulan mengelilingi bumi itu orbitnya elip juga suatu saat berada pada titik terdekat namanya perigi saat yang lain bulan berada pada titik terjauh namanya apoge nah, adanya perihelium apelium, perigi dan apoge inilah yang menyebabkan pola gerhana itu berbeda-beda gambarannya seperti ini saat bulan berada pada posisi yang cukup dekat dengan bumi ini gambar yang sebelah kiri ini bulan cukup dekat dengan bumi maka kalau terjadi gerhana saat bulan baru ini maka daerah gelap itu sampai ke permukaan bumi seperti ini ini berarti bulan sedang berada pada posisi perigi maka ini akan terjadi gerhana matahari total seperti ini akan muncul namanya kawasan umbra sedangkan kawasan kanan kirinya itu disebut sebagai kawasan penumbra oke lalu saat yang lain bulan sedang berada pada posisi yang cukup jauh misalnya pas posisi apoge seperti ini titik terjauh maka bayang-bayang bulan atau sisi gelap dari apa cahaya matahari itu tidak sampai ke bumi ada garis potong disini maka akhirnya yang sampai ke bumi itu adalah kawasan yang namanya antumbra nah umbra penumbra dan antumbra ini akan memberikan efek penampakan gerhana yang berbeda jadi orang yang berada di kawasan umbra ini nanti akan menikmati namanya gerhana matahari total sedangkan orang-orang yang berada di kawasan antumbra ini itu akan merasakan gerhana matahari cincin jadi kalau seperti yang akan terjadi besok tanggal 21 Juni ini berarti bulan sedang pada posisi yang cukup jauh dari bumi maka bayang-bayang gelapnya itu tidak sampai ke permukaan bumi secara langsung sehingga disini ada posisi namanya antumbra secara fisik nanti kenampakannya seperti ini gerhana matahari cincin sedangkan orang-orang yang di kawasan C ini atau kawasan penumbra itu akan mengalami gerhana matahari parsial atau gerhana matahari sebagian nah untuk detailnya yang peristiwa tanggal 21 Juni kira-kira seperti ini bahwa pertama mulai piringan bulan itu ada kontak dengan matahari itu terjadi pukul 10 lewat 45 pertama kali ada kontak tapi mulai betul-betul nampak ada gerhana matahari sebagian itu mulai pukul 11 lewat 47 waktu Indonesia Barat ya waktu Yogyakarta lalu maksimum eklips ataupun cak gerhananya dimana di kawasan-kawasan tertentu itu betul-betul terjadi gerhana matahari cincin itu pukul 13 lewat 40 sedangkan kawasan waktu dimana orang akan berakhir untuk melihat gerhana matahari cincin itu adalah pukul 15 lewat 32 puncaknya berakhir tetapi gerhana sebagiannya masih tetap terjadi sampai pukul 16 lewat 34 kawasan mana yang bisa menikmati gerhana matahari cincin yang betul-betul cincin ini adalah sebagian kawasan Afrika dan Asia terutama di kawasan lintang utara bagaimana dengan Indonesia tidak banyak kawasan di Indonesia yang bisa menikmati gerhana matahari apalagi yang betul-betul cincin yang kita bisa nikmati adalah gerhana matahari sebagian itu pun sangat tipis sebetulnya jadi yang semakin gelap warnanya ini menunjukkan dia betul-betul mendapat gerhana matahari cincin semakin ke kiri atau semakin ke kanan semakin ke atas atau semakin ke bawah mereka hanya akan menikmati gerhana matahari sebagian dengan persentase yang berbeda-beda di Indonesia kawasan-kawasan utara Kalimantan Sumatera seperti ini apalagi yang zona lintang utara kalau kita yang kami yang di Jogja ini kan lintang selatan ini kita tidak bisa menikmati gerhana matahari kita tidak bisa menikmati gerhana besok ya Anda lihat ini DKI Jakarta Jawa Barat DIY betul-betul tidak bisa menikmati mungkin sebagian Jawa Timur ini bisa menikmati Bali Lombok segala macam mungkin bisa menikmati dengan persentase yang rendah yang agak lumayan ini di kawasan Papua bisa mencapai 40% cuma sayangnya mereka itu menikmati gerhana saat matahari sudah mulai tenggelam gitu ya saat matahari sudah mulai tenggelam sehingga tidak cukup lama mereka bisa menikmati gerhana ini saya coba simulasikan peristiwa gerhana matahari cincin yang besok ini yang merah nanti itu yang 100% semakin pudar warnanya semakin mengecil persentasenya ya ini kawasan-kawasan yang terkena ini mulai dari yang parsial dulu yang paling tengah ini adalah yang nanti menjadi betul-betul gerhana matahari cincin terjadi ini yang kita lihat kawasan Afrika Asia ini Indonesia hanya tipis saja yang kena ini orang Papua bisa menikmati 40% tapi cuma sebentar ya itulah kejadiannya oke sekarang kita akan cek kejadiannya di tanggal 21 Juni yang akan datang lewat Stellarium ini kita berada di Potorono kampung saya kita bawa ke tanggal 21 Juni dimulai siang hari tadi sekitar pukul 14 gitu ya kita amati kita cek keadaan langit Jogja saat itu atmosfernya saya hilangkan ya betul Anda lihat nampak bahwa bulan itu berada pada posisi yang cukup dekat dengan matahari tapi sebenarnya ini kalau kita lihat lebih detail kalau kita yang berada di Jogja ini kita tidak mengalami gerhana ya coba kalau saya perbesar begini ini dia sunnya ini kalau kita perbesar ternyata sebetulnya bulan itu tidak tidak berada di atas atau di depan piringan apa namanya matahari kita amati ini cukup jauh ya tapi ia mendekati tapi belum bisa terjadi peristiwa gerhana itu kalau di Yogyakarta bagaimana kalau di tempat lain tadi salah satu negara yang bisa mengalami gerhana matahari cincin adalah yang mungkin cukup dekat dengan kita Taiwan coba Taiwan kita cek di Taiwan posisi gerhananya seperti apa ya semakin mendekat matahari ya inilah New Moon ya cukup cukup keren ya ini posisi di Taiwan kira-kira seperti ini keadaannya nah itulah apa namanya kejadian gerhana matahari cincin yang akan terjadi tanggal 21 Juni tapi sayangnya bagi kita yang tinggal di Jawa sebagian besar tidak bisa menikmati pemandangannya tapi bagi teman-teman yang berada di Sumatera Kalimantan yang berzona lintang utara silahkan nikmati di jadwal-jadwal yang sudah kami perlihatkan tadi kalau tidak punya kacamata matahari saya kira tidak apa-apa Anda menggunakan film Ronsen ya film Ronsen cukup bagus untuk bisa mengamati peristiwa gerhana matahari sebagian demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh